Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Manchester City akhirnya mengangkat rofi Liga Inggris musim 2018-2019 setelah bersaing ketat di papan klasemen dengan Liverpool. Pasukan Pep Guardiola berhasil mempertahankan gelar yang dicapai musim lalu. Kesuksesan Manchester City menjuarai Liga Inggris musim ini tentu tidak lepas dari performa impresif yang ditujukan para pemainnya. Guardiola mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 5 pemain kunci kesuksesan Manchester City. Yuk mari kita bahas ceky bro. Yang pertama ada Ederson Mouraes. Dia adalah penjaga gawang terbaik di Premier League musim lalu dan ia tampil brilian lagi tahun ini. Ederson mungkin tidak memenangkan penghargaan Golden Glove setelah dikalahkan oleh Alisson Becker. Namun perannya dalam keberhasilan Manchester City meraih gelar tidak bisa dikesampingkan. Kekuatan City dimulai dari keeper mereka. Pemain lainnya bisa tampil percaya diri karena mereka tahu mereka punya penjaga gawang hebat di belakang. Yang bisa menjadi penyelamat dalam segala situasi. Nomor 2 Yang kedua ada Aymeric Laporte. Dia adalah pemain yang sangat vital di jantung pertahanan City. Bag asal Perancis itu tampil gemilang pada musim ini. Hal itu menunjukkan mengapa Pep Guardiola memutuskan untuk mengontraknya tahun lalu. Kalau tidak ada Virgil van Rieke mungkin Laporte akan menjadi bag tengah terbaik di Liga. Itu menunjukkan betapa bagusnya dia musim ini. Dia mampu menunjukkan kemampuannya dan musim ini bisa dibilang yang terbaik hingga saat ini. Dia sekarang adalah pemain kunci Manchester City dan memainkan peran penting dalam kemenangan gelar mereka. Nomor 3 Yang ketiga ada Bernardo Silva Manchester City punya kekuatan yang sangat hebat. Bahkan kehilangan pemain seperti Kevin De Bruyne nyaris tidak mempengaruhi mereka. Hal itu tentu saja berkat penampilan Bernardo Silva. Gelendang Portugal tampil luar biasa dan memastikan absennya De Bruyne tidak terasa. Silva sudah menegaskan dirinya sebagai pemain kunci di Manchester City musim ini. Ia menunjukkan serangkaian penampilan yang mengesankan sepanjang musim. Dia menyelesaikan musim dengan 7 gol dan 8 asis. Itu angka yang lumayan bagi pemain yang sebelumnya sering menghuni bangku cadangan. Nomor 4 Yang keempat ada Rahim Sterling Ini adalah tahun yang luar biasa bagi Rahim Sterling. Kontribusinya adalah mengantarkan Manchester City meraih gelar sangat luar biasa. Sterling tampil sensasional sepanjang musim ini. Dia menghasilkan momen-momen penting hampir setiap pekannya. Dengan absennya De Bruyne, Sterling sudah menjadi bintang bagi City. 17 gol dan 12 asisnya, sejauh ini merupakan yang terbaik dalam karir pemain Inggris itu. Tidak menghirankan kalau sang pemain dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Premier League musim ini. Nomor 5 Yang kelima ada Sergio Aguero Setiap kali City membutuhkan pemain untuk mencetak gol, Sergio Aguero bisa diandalkan. Aguero sudah menjadi andalan di lini depan City selama bertahun-tahun. Banyak yang menyebutnya sudah tidak cocok lagi dengan Pep Guardiola. Dan dia sempat digosipkan akan meninggalkan City. Namun Aguero berhasil menunjukkan perannya yang sangat krusial pada musim ini. Bomber Argentina itu mampu mencetak 21 gol di Premier League. Musim ini merupakan salah satu musim terbaik Aguero. Golnya tidak hanya membawa City meraih gelar, tetapi dia juga berhasil membungkam semua kritik. Ya, itulah tadi 5 pemain kunci kesuksesan Manchester City. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.